Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada Saat ini kita akan mencoba untuk mereview Burung perkutut lokal Katurangan Dalam budaya Jawa Itu leluhur-leluhur kita dulu sangat pintar Untuk menitipkan sebuah ajaran Ajaran kebaikan dititipkan pada segala sesuatu Sebagai simbol yang Mana simbol tersebut akhirnya dapat memberikan pembelajaran Ketika orang tersebut dapat memahami makna dari simbol yang ada Pembelajaran tersebut Bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia Misalkan Ajaran yang diselinapkan dalam Perkutut lokal Katurangan ini Dalam perkutut lokal Katurangan Itu ada perkutut lokal Katurangan Udan Mas Mata Merah Majapahit Itu namanya Di dalam jenis perkutut ini Terselinap banyak makna dan ajaran Yang pertama Yaitu perkutut ini Katurangannya adalah Udan Mas Udan Mas itu maknanya adalah Udan artinya hujan Mas artinya emas Berarti Kehujanan emas Arti kehujanan emas ini memberikan pengertian Bahwa Orang yang memelihara itu harapannya dapat kehujanan emas terus menerus Dengan kehujanan emas maka yang terjadi pasti bukan kemiskinan Tetapi kesejahteraan Kebahagiaan Kekayaan Kesuksesan Ini Udan Mas Kemudian Majapahit dengan lurik kalung yang menyambung full Itu memiliki filosofi makna Katurangan pendaringan kebak Daringan artinya tempat beras Kebak artinya penuh Hal ini juga memiliki makna yang sama Sebuah makna kesejahteraan Karena memiliki harta benda yang banyak Yang penuh Tidak ada habis-habisnya Perkutut ini yang pertama Ciri-cirinya adalah Satu warnanya Kuning keemasan Jadi ini warnanya kuning keemasan Kuning keemasan Ini warnanya Namanya Karena kuning keemasan Dicondro dalam Kitab Katurangan Dengan nama Udan Mas Kalau dalam kitab Al-Kimari Itu dijelaskan Perkutut dengan ules kekuningan Dalam kitab tersebut Dijelaskan bahwa Perkutut yang selalu berfikir Dan berdoa kepada Tuhannya Allah Mabari Al-Arzak Lilmuslimin Berikanlah ya Tuhanku Keberkahan Rizki Seperti itu ya Terkait dengan Kerejegian Makna-makna seperti ini Yang ada dalam Perkutut maupun Pusaka Seperti di belakang saya Ini banyak Pusaka Yang dalam Pusaka itu Ada dapur Ada pamor Dapur pamor itu Berbeda-beda Dan memiliki Nama masing-masing Memiliki Filosofi Makna masing-masing Dalam pusaka Juga ada Pusaka Dengan Pamor Udan Mas Ya Kalau pusaka Udan Mas itu Bentuknya ada Bundar-bundar Biasanya tersusun Kalau yang Rekaan Itu 2-1-2 Seperti itu Kalau nanti Yang tiban Itu tidak tertata Tapi ada Segi Model pamor Hampir seperti 2-1-2 Itu model bentarnya Kita lanjutkan Bahwa Dalam budaya Jawa Itu Baik itu Pusaka Perkutut Ataupun yang lainnya Dapat dijadikan Sebagai Sebuah simbol Yang Di dalamnya Terdapat Ajaran-ajaran Yang luar biasa Istimewanya Sehingga Ajaran-ajaran tersebut Dapat Memotivasi Seseorang Harapannya Seperti itu Agar dia Menuju Kepada Makna Yang terdapat Dalam apa Yang dipegangnya Itu Seperti itu Jadi Ketika kita itu Memegang Pusaka Dengan Pamor Udan Mas Atau Perkutut Dengan Katurangan Udan Mas Seperti ini Maka Harapannya Pusaka Atau Perkutut Tersebut Itu juga Akan dapat Memotivasi Kepada orang Tersebut Untuk Mengikuti Ajaran yang Terdapat Dalam Benda Yang Dibawanya Itu Jadi Salah Jika kita itu Membawa Pusaka Atau Membawa Perkutut Yang memiliki Makna Katurangan Atau Pamor Tertentu Kalau dalam Pusaka Kemudian Kita tidak Mengikuti Ajaran Di dalamnya Maka Itu Tidak ada Efeknya Apapun Sama Saja Dengan Kita Orang Beragama Memegang Kitab Suci Tetapi Kitab Suci Hanya Ditaruh Di Almari Tidak Dibaca Tidak Dipahami Maknanya Kemudian Tidak Mencoba Dipelajari Setelah Dipelajari Hanya Mempelajari Saja Tidak Sampai Memberikan Motivasi Kepada Hidupnya Maka Itu Juga Merupakan Sebuah Kesalahan Maka Yang Benar Kitab Suci Kita Buka Kita Baca Kita Pelajari Kemudian Kita Jadikan Ajaran Yang Positif Itu Untuk Memotivasi Kita Menjadi Lebih Baik Jadi Kalau Diruntut Itu Sebenarnya Hampir Sama Seperti Ini Kita Membawa Perkutut Udan Mas Majapahit Dengan Lurek Full Seperti Ini Warnanya Kuning Memiliki Filosofi Kehujanan Emas Kerejekian Jika Kemudian Hal ini Hanya Disangkari Saja Tanpa Kemudian Menjadikan Perkutut Tersebut Maknanya Itu Menancap Dalam diri Kita Nilai Filosofinya Maka Itu Tidak Ada Efeknya Oleh Karena Itu Sebaiknya Kita Memegang Segala Sesuatu Sebagai Ageman Karena Pusaka Itu Dalam Budaya Jawa Sebagai Ageman Dipakai Perkutut Juga Seperti Itu Perkutut Itu Juga Dapat Dijadikan Sebagai Ageman Maknanya Apa Ageman Itu Maknanya Adalah Di Agem Dipakai Kalau Baju Itu Dipakai Di Agem Maka Kemudian Baju Itu Harus Memang Benar-benar Mendarah Daging Dengan Diri Kita Baju Apapun Baju Dinas Baju Apapun Kemudian Kita Harus Mampu Menyesuaikan Jangan Kemudian Salah Tempat Memakai Baju Tertentu Dipakai Untuk Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Makna Dari Baju Yang Dipakai Tersebut Misalkan Ini Berarti Tidak Pada Tempatnya Berarti Tidak Mengagem Ageman Yang Sesuai Dengan Tempat Agemannya Yang Benar Ini Adalah Makna Filosofi Dari Ajaran Leluhur Kita Tentang Usaka Perkutut Seperti Ini Jadi Perkutut Yang Saya Pegang Ini Jenisnya Udan Mas Majapahit Yang Memiliki Makna Filosofi Itu Diharapkan Mampu Merubah Diri Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Dan Menjadi Lebih Sukses Memang Sebenarnya Kalau Dikaji Secara Lebih Mendalam Lagi Dalam Kajian Metafisika Pasti Tuhan Itu Memberikan Kekuatan Lebih Kepada Segala Sesuatu Makhluknya Termasuk Perkutut Pusaka Nah Kekuatan Lebih Itu Jangan Dianggap Kemudian Hanya Manusia Yang memiliki Kekuatan Dan Kehebatan Makhluk Yang Lain Termasuk Benda-benda Hidup Dan Benda-benda Mati Di Sekitar Kita Memiliki Kekuatan Juga Yang Itu Adalah Kekuatan Yang Memang Diberikan Oleh Tuhan Secara Isoteri Kekuatan-kekuatan Itulah Yang Yang Mungkin Dinamakan Dengan Energi Yoni Hal Tersebut Bisa Kita Manfaatkan Senyampang Kita Itu Masih Tetap Ta'aluknya Kepada Tuhan Yang Maha Isha Demikian Pembahasan Kita Kali Ini Terima Kasih Dan Semoga Ada Manfaatnya Berikut Ini Udan Mas Mata Merah Majapah Istimewa Ini Burungnya Salam Hudaya Untuk Kita Semua Ketemu Lagi Di Tayangan Berikutnya Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh